Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai gergaji kayu seperti ini untuk memotong untuk gergajinya ini ini jepit ya sangat susah dipakai untuk memotong teman-teman padahal ini sudah saya kikir tetapi jika dipakai untuk memotong itu sangat sulit teman-teman terasa sangat serat ya pada kayunya oke jika kalian mempunyai gergaji yang seperti ini jangan khawatir karena pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana cara untuk mengatasinya supaya nanti untuk gergajinya ini menjadi sangat tajam dan sangat mudah untuk digunakan teman-teman hanya memakai satu biji paku seperti ini oke seperti apakah untuk caranya langsung saja kita buat untuk tutorialnya untuk gergaji yang kasusnya seperti ini biasanya itu kita lupa untuk menyewarnya teman-teman nah untuk merenggangkannya ya selesai kita kikir tetapi kita lupa untuk menyewarnya atau kita menekuknya kanan dan kirinya teman-teman sehingga untuk mata dari gergajinya ini ini lurus ya sehingga dipakai untuk memotong itu jepit karena untuk lubang dari hasil gergajinya itu tidak longgar teman-teman oke caranya seperti ini teman-teman kita siapkan sebuah paku ya paku seperti ini kemudian untuk pakunya ini ini ujungnya kita potong dulu kita potong kali ini saya memakai gerinda saja teman-teman kita potong ya setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini kemudian untuk di tengahnya ini ini kita belah ya kita belah di tengahnya seperti ini memakai gerinda juga teman-teman seperti ini kalian perhatikan baik-baik setelah saya belah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman oke nah saja kita aplikasikan ya pada gergajinya teman-teman caranya seperti ini untuk menyewarnya kita lihat untuk kemiringannya teman-teman kita lihat disini karena sudah ada ya jadi kita tinggal melebarkannya saja nah seperti ini contohnya untuk yang sebelah ini ini kita putar ya ke kiri seperti ini kemudian sebelahnya ke kanan ke kiri dan ke kanan seperti itu sampai selesai sampai ujung teman-teman oke nah saja kita sewar ya nah 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 Oke setelah saya sewar semuanya Lalu saja kita tes ya Apakah untuk gergajinya ini Ini sudah bisa dipakai dan mudah untuk digunakan teman-teman Lalu saja kita praktekan ya Oke lalu saja kita tes Sangat mantap teman-teman Sangat tajam ya Sehingga untuk gergajinya ini Ini tidak jepit lagi teman-teman Sangat mudah kita gunakan Kita coba tes sekali lagi Oke sangat mantap teman-teman Luar biasa ya Hanya bermodalkan sebuah paku Untuk gergaji kita Yang jepit alias Sangat sulit untuk digunakan Ini menjadi mudah Dan sangat luar biasa teman-teman Sehingga kita lebih mudah ya Untuk memotong sebuah kayu teman-teman Oke seperti ini teman-teman Untuk ide kreatif atau tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ide kreatif saya selanjutnya Terima kasih